Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini, beserta klasemen, top skor, top asis dan jadwal selanjutnya. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini, Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. PSM Makassar berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor akhir, 3-2. Dan di pertandingan sebelumnya, Persi Kediri berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir, 2-0. Persi Cabo berhasil mengalahkan Bali United dengan skor akhir, 2-1. Madura United kalah atas Borneo FC dengan skor akhir, 0-1. Persita Tangerang berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor akhir, 2-1. Bayangkara FC berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor akhir, 3-2. Berikut klasemen sementara saat ini. 1 PSM Makassar 62 poin, 2 Persib Bandung 52 poin, 3 Persija Jakarta 51 poin, 4 Bali United 46 poin, 5 Borneo FC 44 poin, 6 Madura United 42 poin, 7 Persebaya Surabaya 38 poin, 8 Bayangkara FC 38 poin, 9 Persita Tangerang 36 poin, 10 PSIS Semarang 35 poin, 11 Persis Solo 33 poin, 12 Arema FC 32 poin, 13 Persik Cabo 32 poin, 14 Dewa United 29 poin, 15 PSS Sleman 28 poin, 16 Persik Kediri 26 poin, 17 Barito Putra 25 poin, 18 Rans FC 18 poin. Berikut top skor sementara saat ini. 1 David Dasilva 19 gol, 2 Mates Patol 15 gol, 3 Ilija Spasojevic 14 gol, 4 Privat Barga 12 gol, 5 Lulina 11 gol. Berikut top asis sementara saat ini. 1 Eber Besa 9 asis, 2 Alexis Mesidoro 8 asis, Pluim 8 asis, 3 Fadil Sausu 7 asis, Privat Barga 7 asis. Berikut ini jadwal selanjutnya. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023, dan dilanjutkan pertandingan antara Rans FC yang akan menghadapi Dewa United. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Stadion Pakansari, live Indosiar dan video.